Namaste Bapak Ibu, dalam 30 menit ini kita akan bersama dalam program Studi Sutta, di mana kita akan membahas dhamma yang mengacu pada Kitab Suci Tipitaka. Saya Kartika Suwarno Citra akan memandu Studi Sutta ini bersama dengan Dharma Dutta sekaligus penerjemah Kitab Suci Tipitaka yang sudah ada bersama kita hari ini, Romohandaka Wijananda. Namaste Romoh, sehat Romoh? Ya, jarang sakit. Jarang sakit. Tapi kadang-kadang sakit, bisa kita sehat terus, tapi minimal jarang-jarang sakitnya. Jarang sakit, sadu-sadu-sadu. Nah, Romoh, hari ini kita akan sama-sama membahas dhamma yang esensial banget, yang menjadi landasan kehidupan kita. Yaitu, Sudi Sutanya adalah mengenai sila sebagai fondasi kehidupan, Romoh. Jadi kan banyak orang sudah tahu, bilang, menjalani sila, kita harus jalani sila. Tapi sebenarnya, sila sendiri itu apa sih, Romoh? Ya, baiklah, Kartika. Jadi, sila itu sendiri merupakan fondasi praktek umat Buddha. Ya, dan bahkan tidak hanya umat Buddha, tapi umat manusia secara keseluruhan, sila. Arti sila adalah moralitas, juga bisa berarti virtue atau kebajikan, juga bisa berarti aturan latihan. Ya, semacam kayak sikap pada, aturan latihan. Nah, itulah tiga arti sila. Kemudian sila sendiri itu sangat dirumuskan oleh Buddha, terutama yang terkenal sekali adalah sila samadipanya. Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi, dana sila bawana. Ya, pernah dengar ya. Ada sila lagi, mengandung sila itu ya. Jadi, di mana-mana, ada peratus-peratus suta memuat tentang sila. Nah, jadi betapa pentingnya sila itu banyak sekali disebutkan oleh Buddha Gautama. Kalau emang penting, sebenarnya kan harus pasti ada manfaatnya nih, Romoh. Jadi, sila itu manfaatnya apa ya, Romoh ya? Ya, manfaat sila itu kalau saya rangkum kira-kira ada empat. Yang pertama, itu untuk kebaikan atau kesejahteraan diri kita dan juga orang lain. Misalnya, kalau kita ini menjaga sila, nanti kita akan jadi baik, baik hati. Perkataannya, perpikirannya, hatinya atau perbuatannya juga akan baik. Kemudian, juga misalnya kedua adalah untuk keselarasan atau kerukunan, keharmonisan dengan sesama. Nah, kalau sila kita langgar bisa terjadi ketimpangan atau konflik sosial. Yang ketiga, sila itu sendiri bisa merupakan fondasi kita untuk latihan spiritual yang lebih lanjut. Ya, fondasi untuk meditasi. Ya, kemudian yang terakhir, sila itu sendiri merupakan bekal kita untuk, kalau kita meninggal dunia nanti, untuk mendapatkan kehidupan atau alam yang lebih baik. Nah, itulah empat manfaat sila. Jadi, bisa untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan kehidupan mendatang-mendatang. Betul sekali. Jadi, kalau untuk kehidupan yang lebih baik, ini saya bacakan sebuah suta langsung dari Buddha Gautama. Di dalam Anggutara Nikaya, kelompok 4, suta 121. Jika aku melakukan perilaku buruk tubuh, ucapan, pikiran, tidakkah aku akan saat tubuh terurai setelah kematian, terlahir di dunia hilang, di tujuan derita, di kejatuhan, di neraka. Jadi, di situ Buddha menekankan, kita harus introspeksi. Kalau aku melanggar, nanti kehidupan berikutnya mungkin akan jatuh ke alam yang menderita. Ya, sebaliknya kalau kita berbuat sila yang baik, tentu akan mendapatkan alam yang baik. Misalnya surga atau alam Brahma. Terus, mau nanya nih, Romo. Sila itu tuh sebenarnya buat petapa, biku, atau perumah tangga, Romo? Terus, kalau itu bedanya apa? Sila yang untuk petapa sama yang untuk perumah tangga? Seperti kita ini. Ya, sila untuk petapa itu beda dengan sila untuk perumah tangga. Oh, beda ya? Ya, sila untuk petapa itu dirangkum dalam winaya. Oh, winaya. Ya, jadi winaya ini sendiri, nama spesifiknya adalah patimoka. Oh, ya. Patimoka Sangwara Sila. Jadi, sila untuk mengekang patimoka, tapi patimoka itu artinya untuk terbebas. Menjamin keterbebasan. Jadi, sila-sila aturan untuk mengekang diri, memantang, tetapi untuk menjamin keterbebasan. Mengekang yang untuk membebaskan. Ya, ya. Bukan kebebasan yang tidak beraturan, tapi dengan aturan-aturan yang benar, justru nanti akan bisa bebas lepas. Nah, itu di praktek samana atau monastik, kita tahu ada 227 patimoka untuk para biku. Kalau untuk para bikuni ada 311. Ada juga untuk misalnya samanera, atau misalnya anagarika, atau ada seale, ada dasa silamata kalau di Sri Lanka tadi ya. Itu ada 8 sila, 10 sila. Ya, itu lebih banyak daripada praktek sila berumah tangga yang formal. Kalau berumah tangga buat kita-kita ini apa namanya? Nah, perumah tangga itu yang formal cukup 5 sila sebetulnya. Pancasila Buddhis itu. Sila yang kita paritain. Nah, itu ya. Tetapi sebetulnya kalau mau diperluas, tidak hanya itu. Karena Buddha juga meresepkan namanya Gihi Winaya. Gihi Winaya. Tadi Winaya. Nah, ini Gihi Winaya. Oh, tambah Gihi. Gihi itu artinya itu perumah tangga. Oh, Winaya untuk perumah tangga. Ya, Winaya perumah tangga. Gihi Winaya. Nah, Gihi Winaya ini ada sutanya. Itu di dalam Sigalo Wada Suta. Oh ya, Sigalo Wada Suta. Ya, tahu ya Sigalo Wada. Nah, itu ada banyak Gihi Winaya. Misalnya ya, misalnya. Saya contohkan misalnya. Ada bagaimana cara kita mengelola kekayaan kita. Itu juga termasuk sila. Ya, termasuk situ. Bagaimana cara kita respek atau bertata kerama dengan orang tua kita. Dengan anak kita, dengan wajikan kita, dengan anak buah kita, dengan teman-teman, dengan guru, ya. Dengan semua sosial aspek ini, itu ada aturan-aturannya di dalam Gihi Winaya di Sigalo Wada Suta tersebut. Jadi, sebagai perumah tangga, sila kita nggak cukup cuma lima, ya. Jadi, seperti Sigalo Wada Suta dan lain-lain itu juga harus menjadi latihan kita, ya. Iya, dan ada Suta-Suta yang lain. Misalnya, para bawah Suta, Suta mengenai kejatuhan. Di mana kalau kita melakukan hal-hal tertentu, yang tidak dianjurkan oleh Buddha itu, kita bisa runtuh atau jatuh. Itu contoh-contoh dari Gihi Winaya. Iya, betul. Ada lagi contoh-contoh Gihi Winaya Suta, Romoh. Jadi menarik kan buat praktek kita sehari-hari. Iya, misalnya yang lebih teknis spesifik, ya. Ini saya bacakan. Di dalam Sigalo Wada Suta, yaitu di Diga Nikaya 31, 6 pemborosan kekayaan. Yang pertama, itu mabuk. Yang kedua, berkeliaran pada waktu yang tak pantas. Ketiga, gemar berpesta. Empat, berjudi. Lima, bergaul dengan teman palsu. Enam, malas. Nah, itu. Itu enam. Enam mengenai yang pemborosan kekayaan. Ada lagi di situ mengenai pembagian atau penggunaan kekayaan yang bijaksana bagaimana? Mungkin pernah kita dengar ya, misalnya Buddha menganjurkan, kita memakai kekayaan itu 50% untuk putaran modal usaha. 50%? Ya, 25% itu dipakai untuk konsumsi sehari-hari, ya, menapkai keluarga. Yang 25% atau seperempatnya lagi untuk tabungan. Menabung, ya, untuk security. Seperti itu. Dan juga ada lagi yang kewajiban sosial tadi itu, ya. Misalnya kita punya kewajiban terhadap anak kita bagaimana? Pembesar anak, mendidik anak. Dan juga kita secara vice versa atau resiprokel, dua arah begitu, kepada orang tua. Bagaimana kita harus menjadi ahli waris, misalnya ya, pewaris yang layak untuk menerima warisan, gitu, misalnya. Bagaimana menghormati orang tua? Ya, menghormati orang tua, bisa mempersembahan kebajikan ketika orang tua telah tiada. Nah, itu diatur semua di dalam Gihwi Naya tersebut. Jadi, bukan dari atas ke bawah, tapi atas ke bawah, dua arah. Ya, semuanya ada dibahas, ya? Ada, banyak sekali sebetulnya. Tapi ya, tentu tidak sebanyak pati muka biku atau bikuni, begitu. Ya, tapi juga harus kita tahu, kalau begini kan jadi tahu bahwa kita nggak menjalani lima silahnya. Ya, lain kali mungkin kita khusus membahas Gihwi Naya dalam sesi khusus itu. Jadi, sebagai perumah tangga, kita lebih... Oh iya, satu-satu ada tuh, berpuluh-puluh, ya? Boleh, boleh. Nah, Romo, tadi kan disebut juga bahwa kita sebagai perumah tangga tuh menjalani lima silah, Pancasila Buddhis itu. Nah, saya mau tahu nih, Romo, yang pertama kan kita pantang membunuh, ya, Romo, ya? Atau menyakiti makhluk. Yang kedua, kita pantang mencuri. Ketiga, kita pantang berbuat asus silah. Keempat, pantang berbohong. Yang kelima, pantang mabuk. Nah, saya mau nanya lebih jelas nih mengenai yang ketiga, Kamesu Bicacara. Nah, itu mohon penjelasannya lebih lanjut gitu, lebih terperinci. Ya, baik Kartika, tapi saya tanya dulu kepada Kartika, kenapa yang ditanya cuma yang nomor tiga? Kenapa nggak yang semuanya gitu ya? Iya, karena yang lain kan cukup-cukup agak jelas. Yang ketiga ini memang, ya, batas-batasannya, ya. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum, kebanyakan menerjemahannya sebagai apa? Kamesu Bicacara Wera Mani Sikapadang Samadhyami. Aku melatih diri untuk tidak melakukan tindakan asus silah. Asus silah. Dan juga menerjemahan sebagai tidak berzina, begitu ya? Tindakan tindakan berzina. Ya, begitu. Tapi sebenarnya itu terjemahan yang sempit. Terjemahan luasnya, kita breakdown satu demi satu ya. Kamesu Bicacara. Kame itu artinya kama, dari kata kama. Kama itu artinya itu nafsu atau keindriyawian. Nah, me, me itu artinya terhadap, kepada atau terhadap. Kemudian, Bicacara. Bicacara itu keliru, cara itu adalah perilaku, behavior. Ya, jadi kamesu Bicacara artinya adalah perilaku, keliru, terhadap nafsu. Jadi, di situ jelas bahwa nafsu itu banyak sekali. Nah, sayang orang hanya menerjemahkan sebagai nafsu brahi atau libido. Sehingga kaitannya hanya masalah seksualitas. Padahal itu masalahnya sensualitas. Bukan seksual, tapi sens. Nafsu makan gitu. Termasuk nafsu makan. Nah, kalau kita itu tidak menjaga, tidak memantang nafsu makan, tidak mengendalikan, sudah dimengumbar nafsu makan, itu itu langsung melanggar sila ketiga. Berarti sudah melanggar sila juga ya? Oh iya, iya. Tapi, tidak pernah dihasilkan seperti begini, kan? Iya, baru tahu. Karena, oh, nafsu makan tinggi, bagus. Iya, kalau untuk anak-anak masa pertumbuhan, itu sebetulnya bukan nafsu makan. Harusnya selera makan. Lebih tepat begitu. Tapi, kalau sampai lebahnya, jadinya nafsu makan. Nah, makannya bernafsu banget gitu ya. Padahal makan sebetulnya satu hari, dua, tiga kali cukup. Mungkin makan sebetulnya lima kali, enam kali. Nah, itu lebay. Kemudian, nafsu apa lagi misalnya, Kartika? Nafsu main game. Main game. Nah, itu bisa sangat bernafsu ngotot sekali gitu ya. Lupa waktu, lupa bikin PR, tugas-tugas, melupakan keuangan juga. Saya punya hobi yang sangat ekstrim seperti itu. Itu berlanggaran sila juga ya? Berlanggaran sila ketiga juga. Kalau buat ibu-ibu, kayak saya nonton drama Korea apa berlanggaran sila nggak? Drakor gitu ya. Saya kurang memahami Drakor, karena saya bapak-bapak ya. Tapi, kelihatannya, boleh-boleh aja nonton, tetapi, porsinya tolong yang majima. Majima itu artinya itu menengah saja lah. Sedengah-sedengah aja. Jangan ekstrim. Nah, itu boleh. Jangan sampai malam, pagi. Menonton Drakor, pagi siang malam, lupa sama suaminya, lupa sama anaknya. Nah, itu melanggar sila ketiga. Jadi, artinya sangat luas ya. Luas sekali. Kamesu micacara ini. Pertanyaan selanjutnya, Romo. Kan tadi kan disebutkan sila-sila itu, kebanyakan pantang-pantang, tidak-tidak gitu. Kenapa kalimat dari sila itu selalu negatif, Romo? Ya, ini masalah linguistik ya, bahasa. Sebetulnya kan memang ya, We Ramani Sikap Padang Samadhyami. Jadi, itu adalah memantang gitu. Tapi, aspek dari sila itu sendiri ada dua sebetulnya, Kartika. Yang pertama adalah aspek warita atau pemantangan tadi itu ya. Yang tadi ya. We Ramani, itu warita sama, memantang atau mengekang itu sama artinya. Kemudian, di dalam wisu di Maga, bab ke-11 disebutkan mengenai carita. Jadi, ada warita, ada carita. Carita itu semacam kewajiban. Kalau ini pemantangan, ini kewajiban atau perilaku yang baiknya, yang positifnya. Jadi, ini sifatnya adalah lawan katanya. Jadi, ada lima warita, lima sila tadi itu, ada juga lima carita, yaitu lima kewajiban. Nah, kita latihan misalnya ya. Yang pertama tadi kan, kita menjalani aturan latihan untuk memantang, membunuh. Nah, kalau membunuh, kebalikannya apa? Caritanya apa? Menyayangi. Menyayangi, memelihara. Kemudian, kalau kedua ini memantang adinadana itu. Mengambil yang tidak diberikan, mencuri. Mencuri berarti lawannya. Memberi. Kewajibannya? Memberi, menyumbang, berderma. Ah, pinter ya. Ya, kan ini ganti sulit nih ya. Tadi apa? Kamesu mitacara. Nah, tadi apa artinya? Kamesu mitacara. Berarti... Artinya dulu, artinya tadi? Memantang apa? Memantang terhadap nafsu yang berlebihan. Bukan, perilaku keliru terhadap nafsu. Terhadap nafsu, iya. Nah, ini bentuk positifnya apa jadinya? Menjaga nafsu. Mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Berpuas hati. Menjaga nafsu, bukan nafsu, ya. Menjaga nafsu, ya. Ya, ya. Menjaga supaya tidak berlebihan, gitu. Ya, tidak lebay, gitu ya. Berpuas hati tadi, tuh. Berpuas hati, ya. Merasa contentment, santuti. Santuti itu kecukupan hati, contentment. Kan segini cukup, ya. Kalau nggak cukup, ya dicukup-cukupin. Yang keempat, yang keempat itu. Memantang, menipu, bohong, ya. Dusta. Ya, yang keempat. Jujur, berarti. Jujur, berkata benar, ya. Oke, yang kelima. Misalnya tadi mabuk, ya. Berarti mengendalikan penyadaran. Menjaga penyadaran. Menjaga penyadaran. Dengan cara apa, misalnya? Meditasi. Apalagi meditasi. Kalau ngapa-ngapain, lebih hati-hati. Lebih mindful. Lebih mindful, ya. Nah, itu. Sudah ngerti ya sekarang, ya. Jadi itulah aspek sila, ya. Jadi ada lima pantangan dan lima kewajiban. Warita dan carita. Ada lagi nih, Romo. Biasanya tuh umat Buddha tuh pada hari-hari tertentu tuh ada menjalankan sila yang lebih banyak, Romo. Itu apa ya, Romo? Puasa atau apa itu, Romo? Ya. Jadi ada tradisi Buddhis, ya. Yang namanya itu adalah Uposata. Ini kalau bahasa sanskirtan yang Upawasta. Artinya adalah puasa. Oh, puasa ya. Betul dong tadi saya ngomong puasa. Betul tadi bilang puasa, ya. Jadi umat Buddha juga harus menjalani puasa. Seperti apa itu, Romo? Nah, Buddha itu meresetkannya seperti ini. Suatu ketika Buddha itu memberikan nasihat kepada Ibu Wisaka. Ibu Wisaka. Itu adalah Upasika atau yang paling unggul ya, siswa Buddha yang perempuan yang paling unggul dalam hal menyantun, memberi murah hati sekali. Kalau yang putra, kita kena anak tapindika. Kalau yang ibu-ibu putri ini namanya Wisaka. Nah, beliau berkata demikian. Di dalam Anggutara Nikaya, kelompok 3, Pembabaran 70. Perempuan dan lelaki yang bajik menjalani Uposata yang memiliki delapan faktor. Telah melakukan kebajikan, menghasilkan kebahagiaan, tak bisa dipersalahkan. Mereka pergi ke tempat surgawi. Nah, di sini. Jadi Buddha itu sendiri sangat menganjurkan kitamat Buddha kalau bisa secara periodik melakukan puasa atau Uposata tadi itu. Kapan? Nah, setiap bulan Purnama. Setiap bulan baru juga, sebulan berarti berapa kali? Dua kali. Tapi kalau mau lebih intensif, empat kali juga bisa. Waktu di antaranya. Setiap minggu. Setiap minggu. Antara itu, waktu bulan seperempat itu. Nah, itu antaranya kan ya, seminggu sekali boleh. Atau sebulan dua kali boleh. Kalau enggak, sebulan satu kali. Ya, yang penting ada pelatihannya. Kalau enggak tahan juga, misalnya gitu ya. Ya, minimal misalnya. Hari Raya itu. Pai Sa, Pas Katina, Pas Asalha gitu ya. Setahun bisa empat kali, lumayan. Wah, lumayan sekali. Tiga bulan sekali ya. Sudah lumayan daripada enggak pernah sama sekali. Dicoba ya. Sama tahun nanti jadi kebiasaan yang bagus. Dia melakukan Uposata. Delapan faktor. Bedanya apa? Yang lima sila sama yang delapan sila nih? Ada penambahan atau gimana? Ya, bedanya itu lima ya, sama. Tapi yang sila ketiganya ada perbedaan. Kalau sila ketiga tadi kan memantang perilaku keliru terhadap nafsu. Yang delapan faktor tadi atau atas sila, delapan sila itu diubah menjadi abrahamacarya. Yaitu kita memantang perilaku hidup atau laku hidup yang tidak luhur. Secara prakteknya, misalnya prakteknya kita tidak melakukan hubungan intim. Dengan misalnya istri sekalipun gitu ya, sebaiknya tidak dilakukan ketika melakukan delapan sila. Kemudian bedanya tentu tambahannya sila enam, tujuh, dan delapan. Tambahan tiga ya? Ya, yang enam itu adalah aku menjalani aturan latihan memantang makan tak pada waktunya. Ini nggak boleh ngemil, Romoian. Ngemil boleh, tapi pada waktunya. Jadi ada windownya. Nah, kapan waktunya itu? Mulai dari matahari terbit sampai matahari di tengah umbun-umbun persis ini. Oh, tengah hari ya? Ya, tengah hari. Nanti bisa dicek tengah harinya. Misalnya kita di Jakarta, itu setiap hari berubah loh ya. Karena posisi matahari berubah-ubah. Kalau taunya pasti buka di Google. Ya, misalnya Jakarta midday. Jakarta noon begitu. Noon time gitu. Bisa, nanti kelihatan mungkin jam 11.58, kadang-kadang bisa 12.07. Belum tentu 12.00. Ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu sila ke enam. Kemudian sila ketujuhnya adalah, aku menjalani aturan latihan memantang. Ini saya bacakan biar tidak keliru, karena terjemahannya juga harus baku ya. Memantang, menari, menyanyi, mendengarkan musik, menonton hiburan, mengenakan untayan, pewangian, olesan, perhiasan, dan riasan. Kemudian sila ke delapan adalah, aku menjalani aturan latihan memantang alas tidur tinggi dan mewah. Jadi kalau biasanya kita tidurnya agak tinggi gitu, kita pakai tiker aja pas latihan, uposata, gitu. Jadi ada penambahan-penambahan sila supaya ada latihannya lebih naik level ya, Romo. Ya, demikian. Naik kelas terus ya. Nah, ini tadi Romo juga menyebut tadi sila, samadi, panya ya. Sebagai faktor dari jalan suciwan delapan faktor. Ini kan biasanya dibagi jadi tiga kelompok gitu ya, Romo ya. Betul. Ada sila, samadi, panya. Nah, kalau sila ini yang kita sebut tadi pancasila dan macam-macam, sama nggak dengan sila dari yang faktor ini tadi? Ya, agak berbeda. Kalau di dalam formasi jalan suciwan delapan faktor tersebut, itu ada namanya gugus, gugus atau kanda, atau kelompok gitu lah. Ya, gugus sila, gugus panya, kebijaksanaan, ada juga gugus samadi atau keheningan gitu. Ya, jadi sila, samadi, panya. Nah, mengenai gugus sila itu sendiri terdiri dari tiga. Apakah tiga itu? Yang pertama adalah perkataan benar, yang kedua perbuatan benar, dan yang ketiga adalah penghidupan benar. Kalau perkataan benar itu berarti tidak bohong ya, Romo ya? Jujur gitu. Perkataan benar itu tidak hanya sekedar tidak bohong. Tetapi, supaya tidak salah, kita mengacu ke tipitaka. Saya bacakan kutipan dari Majjima Nikaya Suta 141. Apa itu perkataan benar? Nah, Buddha mengajarkan ada empat faktor perkataan benar. Yang pertama, pantang berkata dusta. Kedua, pantang berucap jahat. Ketiga, pantang berucap kasar. Keempat, pantang beromong kosong tak berguna. Nah, itulah empat faktor atau elemen perkataan benar. Kalau penghidupan benar, Romo? Penghidupan benar. Nah, ini kita merujuk ke Buddha lagi. Jadi, kalau dibedakan. Biku punya penghidupan benar, sama Ajiwa ada sendiri tuh. Kemudian perumat tangga ada lagi. Jadi, selama ini kita menerjemahkannya secara kurang tepat. Sama Ajiwa disebut sebagai mata pencaharian benar. Nah, sebetulnya kan lucu ya. Kalau Biku itu kan tidak punya mata pencaharian. Tidak mencari nafkah. Tidak bekerja ya. Tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Making money, bisnis. Tidak ada begitu. Penghidupannya apa? Nah, kalau para Samana, itu penghidupan benarnya adalah menjalani patimokah silat tadi itu. Bagian dari penghidupan juga ya. Itu penghidupannya. Totalitas terhadap cara-cara hidup dalam Brahma carianya itu, laku hidup luhurnya, itulah dia. Sama Ajiwa para Biku. Kalau untuk rumah tangga... Rumah tangga ini bisa termasuk sebetulnya Gihwina juga. Tapi, kalau mau dipersempit jadi profesi, perdagangannya, bisnisnya apa, Buddha juga memberikan beberapa kutipan. Misalnya, dalam Anggota Ranikaya 5.177, Buddha mengatakan, ada lima perdagangan yang seharusnya tak dilakukan oleh Upasaka. Yaitu, perdagangan senjata, makhluk, daging, saat memabukkan, dan racun. Kemudian ada juga, sebagai tambahan, misalnya dalam Sutanipata I, Suta ke-6. Ia yang kecanduan perempuan, pemabuk, penjudi, dan memboroskan penghasilannya. Inilah sebab kejatuhan manusia. Ini termasuk, memboroskan penghasilan. Untuk mabuk-mabuk. Mau punya duit banyak, kaya, tapi buat orang mabuk, buat berjudi, atau, ya tadi itu, kecanduan perempuan. Atau kalau perempuan, kecanduan laki-laki gitu ya. Ya, biar adil kan gitu. Nah, itu termasuk juga, penghidupan yang kurang benar. Jadi, bukan cuma sekedar, mata profesinya apa gitu. Tapi, cara kita menjalani penghidupan ini juga ya, Romo. Ya, jadi ada, sama kamanta, perbuatan benar. Setelah itu kan, penghidupan benar. Penghidupan itu saya interprasen sebagai, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan, behavior, perilaku. Ya, itu. Kataan mungkin kita benar, perbuatan satu kali benar. Tapi kalau ulang-ulang itu belum tentu benar, kan? Ya, siapa terjangk sehari-hari-hari. Itulah ajivanya. Cara hidupnya, cara hidup benarnya enggak. Nah, nih, Romo, mau nanya nih, kalau misalnya, ada orang nih, yang udah telanjur pekerjaannya, sorry, penghidupannya tadi, sebagai pedagang daging gimana, Romo? Udah telanjur nih, Romo. Dagang daging? Iya, dagang daging. Tadi, sebenarnya tidak diranjurkan oleh Buddha, ya. Tetapi kalau misalnya, profesi kita belum bisa, cari profesi yang lebih bersih, gitu ya, ya, enggak apa-apa. Saya enggak berani bilang boleh, tapi sebaiknya enggak. Tapi kalau memang belum bisa ganti, nah ini bukan perkara yang mudah, ya. Kita tetap harus mengingat, bahwa sila, itu bukan satu-satunya praktek buddhis. Ada praktek buddhis yang lain disebut, misalnya tadi itu, semadinya bagaimana, panyanya bagaimana. Ada juga sila, kemudian dananya bagaimana, bawananya bagaimana. Ya, jadi, tidak hanya mentah-mentah, oh sila harus sempurna, begitu, ya, itu ideal sekali. Kalau enggak bisa, ya kita bisa mengkompensasinya. Mengkompensasinya, misalnya kita masih dagang daging, atau buka restoran, jual mie ayam, itu aja kan, ayamnya juga masuk daging, itu ya. Ya, Pak, mudah enggak boleh punya restoran, ya, kan jadi aneh. Iya kan? Ya, jadi, enggak apa-apa, cuman kita harus kompensasi dengan rajin-rajin, menyubang, berderma, atau kita membersihkan hati, rajin-rajin kita bermeditasi, tadi misalnya juga, menjalankan puasa, upus sata tadi, begitu ya, ya, untuk mencuci karma kita. Ya, ada begitu-begituan, hidup tidak hanya bisa diinterpretasikan hitam dan putih saja, tapi kita ada, gray skill gitu ya, abu-abunya ada, bergradasi, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ngomong-ngomong tentang profesi tadi misalnya kan, sebetulnya, daging, ada juga misalnya yang jual ikan hias bagaimana? Jadi penjaga bagaimana? Jadi nelayan bagaimana? Nangkep ikan juga ya? Oh, nangkep membunuh loh itu. Petani bagaimana? Ya, untuk bisa produk panennya bagus kan harus semprot-semprot. Hama ya? Iya, harus, iya, itu. Ya kan, kemudian, ya coba saya tanya sama Kartika, ada nggak sih profesi yang betul-betul murni, suci, bebas dari eksploitasi makhluk lain atau pihak lain? Misalnya ada nggak? Guru, misalnya dokter. Dokter, dokter nih, wah, kelihatannya bagus ya, tolong orang ya, menyelamatkan kehidupan orang ya, pasiennya ya. Tapi cara menyelamatkan hidup pasien, dia juga harus dengan cara, sometimes ya, membunuh, kuman. Membunuh bakteri misalnya. Obat-obatan itu ya? Iya, antibiotik misalnya. Antibiotik artinya apa? Membunuh kehidupan. Antibio, bio kehidupan. Jadi, dokter pun meresepkan sesuatu yang panantipatah, iya kan? Jadi, tidak terelakkan. Tapi kita lihat, manfaat lebih besarnya bagaimana. Ya, lebih baik kuman mati, daripada orang yang mati kan ya. Kita harus bijaksana. Pakai panya, nggak cuma sekedar mentah-mentah sila 100%, terus panyanya bagaimana? Iya kan? Ini implikasinya luas sekali. Guru juga sama. Dia terima kasih dari mana? Dari siswanya? Anaknya siapa? Pedagang daging juga. Anak yang melayan, anak yang mentahani, anak yang dokter juga. Iya kan? Sama juga. Masa uangnya bersih, murni, suci. Enggak lah gitu ya. Seperti itu. Jangan terlalu ekstrim menafsirkan hal semacam ini. Kalau ada komprominya ya. Masih soal daging nih, Romo. Kalau sebagai umat Buddha itu, kita boleh nggak sih makan daging? Boleh. Boleh nih, Romo. Asal. Asal tidak membunuh sendiri, tidak menyuruh membunuh, sudah pasti ya. Dan bahkan tidak melihat itu dibunuh, tidak mendengar itu dibunuh hewannya, dan tidak mencurigai bahwa hewan itu dibunuh untuk kita. Nah, kalau Kartika bisa memenuhi kriteria itu, daging itu boleh dimakan. Daging itu namanya daging yang murni, yang bersih. Tidak mengandung pelanggaran gitu. Nah, kira-kira bisa nggak? Zaman modern begini, kita makan daging, tapi menghindari hal-hal semacam itu. Nggak mudah ya? Ada yang bilang, misalnya gini, kalau saya beri di restoran, di warung gitu, ayam goreng gitu misalnya. Kan jadi. Nggak jadi. Tidak dibunuh untuk kita. Iya kan? Nggak khusus untuk kita memang. Tapi, Anda harus tahu, daging itu, paha ayam itu misalnya ya, itu dibunuh untuk siapa? Bukan untuk kamu, bukan untuk kamu kan? Untuk pembeli. Untuk pembeli. Saya juga pembeli. Nah, kalau kamu jadi pembeli, berarti itu dibunuh untuk Kartika sebagai pembeli. Berarti tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Kalau gitu gimana jalan tengahnya nih? Iya, tapi sulit sekali gitu ya. Sebetulnya jalan tengahnya, menurut saya sih ya, kalau memantang daging itu tidak dimungkinkan, atau sangat sulit, tidak praktis ya. Minimal kita mengurangi makan daging. Mengurangi itu bisa 1%, bisa 99%, bisa 100%. Mengurangi makan daging. Ya, misalnya praktiknya, misalnya setiap sarapan kamu, tolong jangan makan pakai daging. Kalau mau makan daging, ya malam aja atau siang aja. Itu sudah mengurangi loh. Tiga, kurangi satu. Sudah sepertiga loh. Atau tiap hari Senin kemis, misalnya, atau hari kelahiran kamu, kamu pantang makan daging. Itu sudah lumayan sekali. Atau pada hari uposata itu, Itu sudah pasti misalnya gitu ya. Iya. Atau setiap breakfast, atau setiap dinner gitu. Diatur sendiri. Atau breakfast dan dinner. Ya, diatur sendiri. Tapi, di sini makin banyak mengurangi, makin bagus, makin terpuji. Tapi ingat, satu, kita semua ini mengurangi atau memantang makan daging, motifnya cuma satu yang utama. Apa itu rumah? Sederhana. Ya, orang bilang, mungkin kita peduli lingkungan hidup, global warming ya, kita cegar dengan adanya mantang makan daging, segala macam, itu bagus. Tapi kalau saya pribadi ya, motifnya cuma satu. Kasian hewan. Nah, itu aja. Kasian hewan. Titik itu aja, itu sama makhluk hidup. Jangan mengkaitkan dengan, saya makan daging, saya lebih suci. Itu, nggak ada hubungannya. Sorry, itu sih. Jadi, kita hanya, karena ulas asih kita kepada sesama makhluk, ya kita berusaha mengurangi, menganiaya, mengesploitasi mereka. Sebanyak mungkin. Ya, tapi kalau untuk kesucian, tidak ada. Hukumnya seperti itu, atau aturan dari Buddha sendiri, tidak ada. Karena Buddha sendiri, juga terbukti dalam suta-suta, Buddha menerima makan daging. Karena Buddha sendiri itu, memakan apapun yang diberikan kepadanya. Dikasih rumput, makan rumput. Dikasih sayur, makan sayur. Dikasih daging, makan daging. Tidak dikasih, tidak makan. Nah, itulah Winayabiku, dan Buddha. Seperti itu. Tidak merepotkan yang lain. Namanya juga tidak masak sendiri. Mereka yang diberikan, itulah yang diberikan. Kalau kita kan, tidak bisa menunggu orang pemberian, kan? Kita harus punya pilihan aktif, untuk yes or no. Nah, kalau bisa dikurangi. Dikurangi, dikurangi. Ya, tapi jangan merasa lebih suci daripada yang lain. Cuma kita itu pilihan makanan, dan demi kasihan hewan. Jadi, kalau kamu mau ngurangi mengandagi, kasihan hewan bagus, tapi harus juga lebih menyayangi hewan. Ya. Bukan sekedar cia, dan warita. Ya, bukan sekedar cia atau cia cia, bukan itu isunya. Tadi kan kita bahas juga mengenai, samadhi ya, Romo ya. Meditasi. Nah, apa hubungannya sila, sama meditasi ini? Apa saling mendukung atau gimana? Ya, keras sekali. Jadi, sila, samadhi, panya. Itu rumusan dari Buddha. Dengan sila yang bagus, kita akan memiliki semadi, atau keheningan yang lebih bagus, kalau meditasi. Kemudian, dengan semadi yang bagus, kita akan lebih bagus lagi, lebih maju lagi dalam hal panya, atau kebijaksanaan. Nah, di dalam sebuah suta, yang cukup terkenal, dalam Anggutara Nikaya, kelompok 11 pembahabanan kedua, Buddha mengatakan, bahwa kita ini, menjaga sila, dan harus berhasil sila. Jangan sampai gagal sila. Jadi, apakah perlu kita itu, mengharapkan, kalau menjaga sila, berhasil sila itu, lantas kemajuan berikutnya apa? Nah, kita tidak perlu mengharap-harap, tapi itu otomatis. Hukumnya otomatis. Itu apa? Kalau kita menjaga sila, itu alaminya, by nature. Meluncur aja, nge-flow aja, kita otomatis, tak akan muncul sesal. Kalau tak muncul sesal, otomatis kita, alaminya, muncul gembira, muncul girang, muncul tenang, muncul bahagia, muncul hening. Kemudian muncul, melihat dan mengetahui, sebagaimana adanya. Kemudian muncul, menjemui, kehidupan fanah ini. Kemudian muncul, menjauhi. Yang terakhir, muncul, mengalami pengetahuan, dan pandangan keterbebasan. Jadilah dia orang yang terbebas. Jadi sila, merupakan fondasi awal dari keterbebasan. Wimuti, freedom, wibana. Jadi kalau kita mau meditasinya bagus, harus punya sila yang bagus juga ya, Romo. Nah, ini pertanyaan terakhir, Romo. Nah, tadi itu kan kita menjadikan sila sebagai fondasi dari meditasi kita. Nah, kalau fondasi dari sila sendiri itu gimana, Romo? Fondasi sila ada dua. Ada dua, Romo. Iya. Apakah yang dua itu? Hiri dan Otapa. Tahu malu dan tahu takut. Di dalam anggota Rani Kaya II, Suta IX, Buddha mengatakan, dua hal terang ini melindungi dunia. Apakah yang dua ini? Tahu malu dan tahu takut. Wah, sadu-sadu, Romo. Sadu, sadu, sadu. Senang sekali ya, kita 30 menit ini sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang sila ya. Baiklah, Bapak, Ibu, semoga tadi pembicaraan, kembangasan dama kita tadi yang juga mengacu kepada suta-suta dari Tipitaka, itu bisa menguatkan kita untuk menjalani sila dengan lebih baik, dengan lebih baik-baik-baik lagi sampai akhirnya terbebaskan, semoga kita semua maju dalam sila, maju dalam dama. Namaste. Namaste. Selamat menikmati. Terima kasih.